Rumah susun sewa atau rusun awa yang dibangun pemerintah pusat untuk merangin tahun 2017 lalu hingga saat ini belum juga dihuni. Bahkan beberapa fasilitas mulai rusak, seperti keramik di beberapa sudut yang pecah, konblok amblas dan sebanyak 17 ampere PLN tidak berfungsi, serta air yang belum mengalir ke semua kamar. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Pemungkiman Kabupaten Merangin, Sardaini, mengatakan kerusakan-kerusakan ini telah dicatat dan pihaknya meminta pihak Satuan Kerja atau Satkar Perwakilan Jambi untuk memperbaiki dan menggantinya. Hingga saat ini, rusun awa belum serah terima antar Satkar Perwakilan Jambi dan Pemkap Merangin. Menurut Sardaini, pihaknya tidak akan mau menandatangani perjanjian hibah jika semua peralatan belum diuji coba, terutama air dan listrik, karena hal ini merupakan kebutuhan dasar bagi penghuni. Jika dalam waktu dekat akan dilakukan serah terima, rencananya rusun awa ini baru akan mulai ditempati oleh yang berhak menempatinya di akhir tahun ini. Sementara penghuni-nya adalah para tenaga kebersihan Kabupaten Merangin. Mengenai kerusakan-kerusakan yang ada, ini kita laporkan satu persatu. Satu persatu, nanti kita kirim ke mereka di prevensi. Selama ini belum ada aturan daerahnya, nanti kita minta mereka untuk melakukan pemeleraan. Lut Hidayat, Jambi TV